ya begitulah karena di zaman medsos yang gila-gilaan ini ada yang disebut kebenaran baru jadi kebenaran saja tidak cukup kebenaran saja sudah kuno jadi siapa yang mengejar kebenaran itu sudah ketinggalan karena apa? ada kebenaran baru dan kebenaran baru ini berbeda dengan kebenaran dan kebenaran baru nanti dasarnya bukan fakta jadi fakta tidak mencerminkan kebenaran, jadi ini betul-betul kebenaran baru jadi jadi kalau kita berbantah di media sosial dengan cara menyampaikan fakta-fakta tidak ada gunanya karena fakta tidak lagi menjadi bagian kebenaran kebenaran baru itu datang dari yang disebut persepsi jadi kebenaran lama jadi kebenaran lama based on facts kebenaran lama bertumpu kepada fakta kebenaran baru ini bertumpu kepada persepsi jadi persepsi menjadi dasar kebenaran dan persepsi dibentuk oleh bukan oleh fakta persepsi dibentuk oleh frame yang disebut framing nah inilah jadi untuk apa gunanya perguruan tinggi kalau orang bisa mencari kebenaran lewat framing ini persoalan besar bagi para sarjana ilmu sosial untuk menyelesaikan itu dan di masa di zaman gila-gilaan seperti ini maka fakta tidak lagi dianggap penting yang dianggap penting adalah framing dan langkah berikutnya actionnya adalah yang disebut buzzer jadi para pendakwah akan kalah dengan buzzer jadi fakultas dakwah harus diganti dengan fakultas buzzer ini yang disebut kebenaran baru berikutnya Terima kasih.